Pemerintah menambah 4 alat penghilang bau di Kali Sentiong atau Kali Hitam. Lalu seperti apa kondisi Kali Hitam saat ini? Pemirsa ikuti laporan dari reporter Anggita Bulandewi dan jurukamera Sartika Harah. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk merevitalisasi sungai-sungai yang terdampak limbah industri di Jakarta. Salah satunya dengan upaya melakukan perbaikan kualitas air di Kali Sentiong atau biasa disebut masyarakat sebagai Kali Hitam yang lokasinya bertepatan di depan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Dan memang Kali Sentiong ini memang sempat menjadi sorotan publik dikarenakan kualitas air yang sangat buruk sehingga bau tidak sedap itu sampai tercium di Tower 7 Wisma Atlet Kemayoran sebelum dilakukan pemasangan waring dan juga menebar bubuk mikroba pemakan bakteri penyebab bau di Kali Sentiong ini sendiri. Dan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah juga sekitar tadi pagi pemerintah yaitu dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK bersama dengan pihak dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menambahkan dan memasang sebanyak empat alat yang bernama plasma nanobubble yang ditempatkan di beberapa titik di lokasi sepanjang Kali Sentiong ini termasuk di waduknya. Dan sebelum dilakukan penambahan empat alat ini sebelumnya sudah dipasang sebanyak dua buah alat plasma nanobubble tepatnya sekitar dua minggu lalu sehingga hingga saat ini total alat yang dipasang di Kali Sentiong untuk menghilangkan bau sudah ada sebanyak enam alat. Dan enam alat ini sendiri nantinya ditargetkan akan dipasang sebanyak 20 alat namun memang pemerintah belum bisa memastikan kapan tepatnya akan dilakukan pemasangan sisa alat tersebut. Dan alat plasma nanobubble ini sendiri merupakan cara singkat untuk memperbaiki kualitas air serta ekosistem di Kali Sentiong ini. Dan dari alat plasma nanobubble ini sendiri nantinya akan menghasilkan buih ozon berukuran nano yang nantinya akan diinjeksikan di kolom air sungai yang nantinya bisa berfungsi untuk mengurai bakteri serta memakan mikroba yang juga menghasilkan bau dan menyebabkan keruhnya air di Kali Sentiong ini. Tentunya kita berharap upaya revitalisasi air di Kali Sentiong ini menjadi langkah pembuka dari pemerintah untuk terus melakukan revitalisasi sungai-sungai yang terdampak dari limbah industri di Jakarta. Dan tentunya untuk cara menghilangkan bau di Kali Sentiong ini hanya merupakan cara untuk secara singkat karena waktu pelaksanaan Asian Games 2018 yang sudah sangat mepet sehingga nantinya tentu selain dengan pemasangan alat akan dilakukan juga cara pencegahannya yaitu dengan menutup sumber utama penyebab buruknya kualitas air di Kali Sentiong ini. Anggita Ulandewi, Sartika Harap, Berita 1, Jakarta.